Hai baik berikutnya kita akan ajari cara merakit katup dan noken as kita masukkan dulu katupnya ini katup yang hisap dan katup yang buang silnya sudah kita pasang ya silnya sudah dipasang maksudnya saya silnya sudah dipasang sekarang kita akan kunci ya dengan spi magnetnya atau kuku magnetnya kita pasang kuku manetnya kita pasang pernya dulu pernya pasang ini juga pasang terus ini istilahnya topik labnya ini juga topik labnya terus untuk penahan bawah biar katupnya enggak turun ke bawah ini bisa kita kasih tutup-tutup katup ini tutup setelan katup ini kita kasih kain biar enggak kena ruang bakar nanti ininya ini cukup bisa menahan biar katupnya enggak turun ke bawah seperti itu berikutnya kita pasang spi magnet atau pengunci magnet nanti seperti ini pasang ini juga pasang kemudian kita manfaatkan kunci sok tiga kunci sok ini kita ambil yang ini kita kasih karet ini tujuannya untuk pemasangan sepi pengunci katup ya sampai jumpa seperti itu ya terpasang semua lakukan sebelah satunya juga terima kasih terpasang dengan mapan ini juga dengan mapan biar lebih mata biar lebih mapan kita juga kadang kita seperti ini kan biar lebih mapan posisinya ya ini terpasang dengan baik langkah berikutnya kita pasang noken asusnya dulu ini yang bagian sana ya kemudian setelah itu kita bisa pasang astemlarnya ini astemlarnya yang buang sudah kita pisahkan ya kenapa dipisahkan dan dibedakan agar tidak terjadi gesekan mekanis ketika kita merakit lagi jadi kita lebih rapi ya karena dipisahkan ini yang buang langsung kita masukkan sini dan disarankan kalau masang astemlar jangan dipisah tapi digabung gini sama bautnya biar ada kemungkinan tidak ada kemungkinan terbalik kalau terbalik ini kan tidak ada ulirnya tidak bisa dilepas nanti kita pasang seperti ini enggak 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 sudah sampai mebat seperti itu begitu pula untuk yang temlar dan astemlar untuk katop yang hisap saat masang jangan langsung pasang kita ulirnya masukkan sini dulu kalau buru-buru ini ternyata ulirnya enggak di sini enggak di depan susah melepasnya nanti nah ini kita gini ini untuk menghindari kesalahan ulirnya terpasang di bagian dalam ya jadi enggak kebalik masangnya tepat kenasnya paskan yang enggak menonjok oke ya ya Terima kasih telah menonton Sudah terpasang dengan baik Kalau masanya sesuai awalnya Nanti suara juga akan lebih halus Karena tidak terisa digesekkan mekanik itu Kalau sudah kita bisa Tutup dulu Ini pengunci Astemular Jangan sampai lupa Biar Astemularnya Tidak gampang lepas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton